Intro Oke sobat semuanya selamat datang kembali di channel AIDA22 Dan di video kali ini di depan gue ini ada ikan predator yaitu ikan cana ya sob Ini jenis cana yellow centarum dan ukurannya ini kurang lebih ada panjangnya itu 40 cm ya sob Jadi kali ini gue akan memberi makan ikan cana maru peliharaan gue ya sob Dan ini menu makan kali ini Ini gue menggunakan pakan udang ya sob Ini udangnya Dan kali ini gue akan kasih makan ikan cana maru Semua cana maru yellow centarum ya Mulai dari yang ini dulu nih sob Yang gede dulu kita akan kasih makan Dan seperti biasa sebelum gue kasih makan ini ikan cana maru ini Digoda dulu ya sob Jadi supaya dia itu Bikin dulu apa Emosi ya Si ikan cana marunya dibikin emosi dulu sama kita Dan menggunakan kaca cermin Nah dia udah mulai marah-marah nih sob Oke Ini udah dari pagi belum gue kasih makan Dan ada waktunya malem-malem ya Ini malem-malem gue kasih makan ikan cana Soalnya kasihan banget nih udah lapar Nah Lihat nih sob Ikannya nih Kalau lihat cermin Langsung brutal nih Oke sob Kita kasih aja ya Kita akan umpan dulu pakai tangan nih sob Kan cana marunya Lihat Ini suka gigit nih Jadi harus hati-hati ya Ini cara gue kalau ngasih makan ikan kesayangan ya kayak gini ya sob Nah ini sob nih Kita kasih udang Kalau gue seperti biasanya digoda dulu kayak gini nih sob nih Jadi supaya dia itu terbiasa ya Dengan kehadiran kita Tangan kita kayak gini Si ikannya jadi gak stress Ntar disini dulu nih Nah kayak gini nih sob nih Puset Sama tangan-tangan gue nih Digigit Berarti bener-bener sangat Marah nih ikan Sangat lapar ya Oke Nah Ngeri Ngeri Kalau gue ngasih makan kayak gini ya sob Nggak Dicemplungin Baru satu Dua Barusan ada dua kali ya Dua udang Rasanya yang agak gede-gede nih Jadi Kalau kasih makan Cana maru ya sob Apalagi pakai udang Biasanya kan di kepala udang itu ada yang tajemnya itu Ini khusus buat yang masih Cana yang masih baby ya Ukuran 8 Sampai 10 cm Itu angka baiknya itu si kepalanya Yang ujung tajemnya itu dibuang ya sob Kalau yang ukuransinya udah gede kayak gini Aman sih Nggak dibuang juga Si kepala udangnya itu Yang tajemnya itu tuh Wih Nah udah kayak gini nih sob nih Wihidih Nggak mau dipegang sob Nggak kan Nggak mau dipegang dia tuh Marah dia tuh Kejar-kejar Ini kalau Kalau ikan udah kayak gini Ini asik nih Nggak kan Dia udah gak mau dipegang nih Malah melawan ya Kalau kita pegang ekornya itu Biasanya kan pada Ngumpet langsung ke bawah Kalau ini bukan Malah dia melawan Ini hasil Ngelatih mental Si ikan ya Nggak sia-sia Ini mentalnya udah mulai Bar-bar banget Nguluhkan Oke kita akan coba lagi Kasih udang yang ini Kita kasih makan semua nih Ikan cana apa Cana marunya Wisset Dipejar sob Nah Nuh kan Dia kagak mau dipegang ekor Nuh 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 Set Gak mau dia dipegang ekornya sob Malah melawan ya Ya Udah Ngeri nih Tangan gue barusan kena Ini lagi Sangat Posisinya Sangat galak banget nih Kondisi ikannya ya Kalau kemarin-kemarin sih Nggak kayak Gini Wiss Oke sob Kita akan pindah Ke Ikan cana yang Masih baby ya sob Kita akan tinggalkan dulu Ikan cana yang Gede ini Kita akan pindah ke Cana yang lebih Kecil Nah oke sob Dan ini Ikan Cana yang masih Kecil ya Yang masih baby Dan ukurannya Ini kurang lebih Ada 15 Sentimeter Ini juga sama Jenisnya Cana Maruyo Centarum Red EY ya Si mata merah Kita akan coba nih Dan seperti biasa Gue sebelum kasih makan Kita goda dulu Menggunakan cermin ya sob Kita akan lihat nih Mental Dari si ikannya nih sob Nah Warnanya udah mulai Keluar ya sob Oke Warnanya udah Mantep ini Ikan Nah ini ya Ikannya Oh mentalnya Lihat nih sob Dan ini Ada Dua ekor ya Di sebelah sini Satunya lagi Ini gue belinya Barengan nih Dua ekor ini ya Kayaknya sih Satu indukan Oke sob Cukup ya Kita langsung aja Kasih Pakan Udangnya Oke sob Kita akan pilih-pilih dulu Ini kepala Si udangnya Gue patahin dulu ya Yang tajam-tajamnya Nah Ini sob Tapi sih Kalau ukuran Cic kayak gini Aman-aman aja ya Selagi udangnya Kecil Wih Udah Udah gak sabar ini Udah laper banget Ini kan Nah Udah pinter loncat nih sob Ini kita kasih aja Yang ke Ini ya Ini belum digoda Nih Matanya udah Mantep-mantep ya Sob Oke Jatuh Malah jatuh Udangnya Ini Saya kasih lagi Yang sebelah sini Oke sob Dan ini Ikan yang Satunya lagi ya Ini Isinya itu Kurang lebih Ada 20 cm Kurang Cuma ini Minusnya itu Ikan ini Ekornya itu ya Dari pas Pangkal ekornya itu Angkat ke atas ya sob Cuma itu Bawaan Dari lahir Ini bakat bunganya Udah mulai Kelihatan Bakat bunganya Udah Banyak banget Nih Nah kan Kelihatan kan Dari Sela-sela Apa Pas Dari bar Warna Hitamnya itu Ada Sisi yang Warna putih Sama yang Atasnya Sob Calon Bunganya Nanti Bertebaran Kayanya Kita akan Kasih dulu Ini soalnya Ikannya Agak Stres ya sob Soalnya Gue pindahkan Ini ke tank Yang Kecilan Jadi si ikannya itu Nggak Nyaman Sama Tempatnya Ya sob Nah dikasih makan Juga Yang masih Malu-malu Nah Mau makan Ternyata gue belum Beli lagi Tank yang Lebih gede Buat ikan Cana ini Sangat Sempit Banget Tank yang Gini Pas Banget Oke Tapi dia Masih Mau Makan Cuma Mentalnya Itu Kurang Bagus ya Setelah gue Pindahkan ke Tank yang Kecil ini Oke Nanti gue akan Kasih makan Lagi Dan oke Sob Dan mungkin Cukup sekian Video kali ini Dan terima kasih Banyak buat kalian Semua yang sudah Menonton video ini Sampai habis Next video Selanjutnya Dan bagi kalian Yang baru Bergabung Bila kalian Suka Silahkan Kalian Klik Dulu Tombol Subscribe Like Dan Comment Share Ke Teman Kalian Dan Nyalakan Icon Loncengnya Sampai Terlihat Berdering Supaya Kalian Tahu Info Info Video Terbaru Dari Channel Aida 22 Ini Dan Sampai Berjumpa Di Next video Selanjutnya